Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Temarang Kali ini saya kedatangan seorang narasumber Dan beliau ini seorang security di salah satu hotel di Bandung Dan beliau ingin bercerita pengalamannya saat tugas Seperti apa ceritanya Dan sebelum saya berkenalan dengan beliau ini Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Oke langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita Kang Alek, sehat Kang Alek Alhamdulillah Kang Sebelumnya terima kasih Kang Alek Udah mau datang ke BC-nya di balik semalam Untuk berbagi kisah mungkin ya Kang Alek ini seorang security Siap Kang, saya security Saya baru masuk dunia hitam security itu dari tahun 2020 akhir Kang 2020 Dunia baru bagi saya sebenarnya Sebelumnya? Sebelumnya saya di salah satu minimarket ternama di Indonesia juga Banyak juga cabangnya dimana-mana Dan ya seputaran dunia sales lah kalau saya dulunya Makanya saya bilang profesi sekarang ini saya nyasar gitu Gak nyambung sama sekali Dan setelah Kang Alek ini menjadi security Banyak kejadian atau emang suka melihat sesuatu di luar naras? Kalau misalkan Yati saya gak pernah Gak pernah maksudnya Gak kayak orang yang bisa punya mata batin Kalau orang bilang gitu kan Kalau ngerasa saya ngerasa Untuk aura mungkin ya Saya peka gitu Maksudnya Ya Kayak misalkan jalan satu daerah atau kemana Saya pasti ngerasa Kalau misalkan melihat gak sih Kang Cuman untuk aura Seperti sekarang ini di belakang Ngerasain Betul Kayaknya Kalau kita ngobrol dulu Sama Kang Alek Kurang ini ya Sebelumnya Kang Alek Mungkin ada kerabat atau saudara nih Kang Alek bisa Say hi deh Atau Ya Bantu like Sampai Siap Siap Patah kata dua patah kata Untuk Rekan-rekan satu profesi Satu Nama Security atau Tenaga pengamanan Jangan lupa Subscribe Like And comment Dan Dibagikan Agar channel ini Tetap Berkembang Dan lebih maju lagi Gitu Lebih bersemangat Untuk membuat Konten-konten Kedepannya Gitu Kang Saya dari tadi Sebelum membuka Cara Karena sudah Ngobrol dulu sih Di belakang Sama Kang Alek Ini Dan Tergambar nih Sosok yang pernah Menjahili Kang Alek Emang Awalnya seperti apa nih Kang Jadi awal mula Gini Kang Saya kan bergabung Dengan salah satu Yayasan Di Dunia Pengamanan Satpam Itu mulai tahun 2020 Bulan Desember Salah satu Yayasan ternama lah Di kota Bandung Udah pada tau Dan kebetulan Penempatan Saya waktu itu Dengan basic saya Di dunia Marketing sebelumnya Di dunia pelayanan Saya ditempatkan Di salah satu hotel Di kota Bandung Nah awal kejadian Ketika saya Baru masuk Saya belum denger apa-apa Tapi saya memang Udah merasa Namanya gedung Segede ini Pasti ada lah ya Pasti ada spot-spot yang Mungkin dibilang Horror atau Angker Angker gitu Kang Betul Dari situ Jalan sebulan Dua bulan Saya belum denger apa-apa Ketika saya udah Mulai mengenal area Mulai mengenal karyawan Dengar-dengar cerita Oh seru juga nih cerita Tapi Yang saya sayangkan Selama saya Tiga bulan jalan Atau empat bulan Belum pernah nih Saya ngelami langsung Bahkan saya Oh memang sebelumnya Udah mendengar Cerita di hotel tersebut Sebelum kerja Kalau sebelum kerja Belum Belum pernah Ketika kerja Saya kenal-kenal Ada pasir sama lingkungan Banyak yang ngobrol Karena Saya termasuk Di sana itu Maksudnya gini Kang Saya kan orangnya Tidak apa ya Maksudnya Saya percaya Ada mereka Tapi dari dulu Saya diajarin Kalau misalkan Istilah Sundanya Makanya Jin sakti Setan kawasa Karena kita yang Lebih sempurna Nah itu Nah saya berpegang Teguh pada itu Dan area-area Yang menurut mereka Angker Spot-spot Yang menurut mereka Apa ya Ditakuti Saya labrak Ketika maksudnya Kan kita Di dalam dunia Seperti itu Mengenal patroli Kang ya Patroli Di sana saya Anggota Cuma dua orang Jaga malam itu Dua orang Otomatis Satu jaga depan Satu patroli Nah spot-spot Yang angker itu Mereka jarang datangi Sebenarnya Nah ketika saya Masuk itu Saya udah denger cerita Tapi masih tetap Saya datangi Gitu Karena kepedean Iya Karena Karena tadinya Memang Apa ya Saya memang penasaran Karena saya Belum pernah Ngeliat langsung Gitu Cuma ngerasa Kadang-kadang Bulu kuduk merinding Atau gimana Gitu sih Kang Dan mau gak mau Karena itu tugas kan Iya Mau gak mau Kita dituntut berani Iya jalan Pak kami Sepuriti Iya Gak ada Sepuriti Nakut Nah kejadian yang Pertama nih Kang Alek Alamin Seperti apa nih Kejadian pertama Ketika patroli Salah satu malam Waktu itu Saya masih ingat Saya masuk Malam pertama itu Hari Senin Jadwal hari Senin Malam Selasa Berarti Kang Karena mungkin Udah tradisi Di perusahaan Mana-mana Yang baru Ada Apa namanya Oh spek lah Gitu lah Udah panah ngerti Mungkin sahabat DT sekalian ya Saya disuruh patroli Kang Pengenalan area Udah Saya disuruh patroli Ketika malam Kebetulan juga kan area landai Ketika malam Jadi mau patroli Sambil mengenali Lebih dalam area Itu bisa Kalian pengenalan ya Iya Ada salah satu lantai Bahkan ada Satu Dua Tiga lantai Yang menurut Para karyawan Yang menurut Orang-orang lama Di hotel tersebut itu Angker Nah saya disitu Patroli mulai Sekitar pukul Closing Cafe Itu kan ada cafe juga Di atas Jam 12 Sekitar jam 1an Saya patroli Jam 1 Saya mulai dari Kita kan Post di basement Post di basement Saya naik ke atas Patroli Saya mulai dari atas Dari lantai 11 Lantai 11 Itu cafe Saya patroli Di cafe Gak ada apa-apa Cuman memang Hawa udah beda Karena kan Di cafe Di rooftop itu Lampu semua dipadamkan Sedangkan kita Ke atas Memang ada Fasilitas Center aja Fasilitas center ada Cuman saya gak pake Waktu itu Saya gak pake Saya mengandalkan Center dari HP Itu pun Jarang saya pake Gitu kan Kenapa tuh Saya percaya gini kang Kalau misalkan kita Mau nemuin Maling Kita gak boleh Pake center Kalau kita pake center Udah ketahuan duluan Oh ada security tuh Gitu kan Saya mengandalkan Sebisa-bisa mata saya Saya lantai 11 Naik Pakai lip Pas naik ke atas Buka lip Di lantai 11 Udah mulai beda tuh Hawa Saya bilang Dalam hati Oh Nyesok lah Maturan Udah Beling Lantai 11 Nah Saya turun Turun Saya gak pake lip Karena kalau misalkan Pake lip lagi Itu Nanggung lah Satu lantai Satu lantai Gitu kan Kalau misalkan Dari bawah ke atas 11 lantai Lumayan Kalau pake tangga Naiknya aja Pake lip Pas turun Saya nalat Tanggara darurat Tanggara darurat Dari lantai 11 Lantai 10 Itu ada Satu lantai Ya kalau misalkan Orang umum Itu sebut Gudang lah Tapi kita digunakan Untuk kitchen juga Disitu tuh Kitchen Terus ruang pompa Pokoknya Di atasnya kan Kumpa renang tuh Di bawahnya pompa air Berhubungan dengan air Kang Nah disitu Saya patroli Itu pun gelap Saya nyalain Center HP Berbekal Satu center aja Center HP Dengan cahaya Yang terbatas Kalau center HP Gitu kan Patroli Keliling area Lantai gudang Itu utilitas lah Utilitas Keliling Tiba-tiba Ada yang manggil Ada yang manggil Suaranya Lex Saya hiraukan dulu Pertama saya hiraukan dulu Pas balik lagi Lex Udah mulai merinding Terus itu Pas dua kali Saya bilang Oh engineering mungkin Engineering kan Memang suka kontrol Ruang pompa Atau punya macet Atau gimana Ada salah satu engineering Sahabat saya juga Nahun Wak Kata saya Memang kita udah dekat Gitu kan Nahun Wak Saya kejar sumber suara Gak ada apa-apa Oh mungkin Saya pikir Udah turun lagi Udah Saya gak pikir Macem-macem Saya lanjut Lantai 10 Lantai 9 8 7 Sampai lantai 5 Di lantai 5 Di lantai 5 itu Lantai Terakhir yang berisi Room Kamar Dan di lantai 4 itu ada Barum Yang memang Barum itu Kalau misalkan gak ada Meeting Gak ada Acara Apa Kayak acara-acara besar Kayak nikahan Atau akad Atau gimana Itu jarang terjamah Nah Itu pun Salah satu spot Setelah utilitas Salah satu spotnya itu Ada di Barum tersebut Nah pas di Barum tersebut Karena memang Jarang terjamah Dan kondisi malam Sama Lampu itu Padam semua Gak ada sama sekali Pencahayaan Sedangkan saya Harus masukin Ruangan Satu persatu Karena kan Barum itu bisa Disekat-sekat kan ya Kayak aula lah Bisa disekat-sekat Jadi beberapa ruangan Dan waktu itu Kebetulan Ruangan tersebut Lagi disekat Kita buka Satu pintu Kita Tutup lagi Itu yang tengah Kan ada tiga ruangan Jadi tiga ruangan Satu Dua Pas pintu ketiga Saya buka Pintu yang pertama Gak ada angin Gak ada apa Dia goyang-goyang Goyang-goyangnya itu Kalau misalkan Ketapak angin Kan Terdip angin Buka aja Satu arah Ini enggak Kayak ada yang Gelayunin Kang Gitu Gitu Saya pikir Nah Karena saya percaya Kita hidup Enggak Cuma ada kita doang Gitu Yang penting Gak ngeganggu Ya oke Fine-fine aja Silahkan Yang penting Saya tugas beres Nih Kalau mati Padahal udah Apa ya Namanya Udah pengen beres Cepet-cepet lah Gitu Luang ketiga Pas saya Ke area outdoor Di outdoor itu Saya kira ada Orang FB service Yang sedang prepare Untuk Event besok Saya panggil namanya Namanya waktu itu Pak Cucu Pak Cucu Kernaon Malem-malem prepare Besok Kewe atas hubung Saya baturan Gitu Dia enggak jawab Dia kerja aja layaknya Layaknya FB service Lagi Nyiapin Ruangan Buat acara Kalau mungkin Saya bilang Dia lagi capek Enggak mood jawab Atau gini mah Saya enggak ambil pusing Saya lanjut ke bawah Lantai Barung Itu ada di lantai 4 Pas lantai 3 Itu ruang meeting semua Ruang meeting Ada kisaran 6 apa 8 ruang Itu sama Saya harus buka Satu per satu Dan disitu pun Salah satu spot Yang mengerikan Bahkan ada pernah Anak housekeeping Yang housekeeping Itu Cleaning service Cleaning service Di hotel Ada yang pernah Nemu Mr. K Eh Mr. sorry Miss K Di Salah satu toilet Di lantai tersebut Saya bilang Toiletnya kayak apa sih Saya belum pernah kan Saya sambil kenalin area Saya buka satu-satu Saya Saya ketok dulu kan Ketok dulu Selamat pagi Security Ada orang dalam Tidak ada jawaban Tidak ada jawaban Saya berani buka Toilet pria Pertamanya saya buka Memang Kawanya beda Toilet pria Tapi yang lebih beda lagi Yang lebih Kencang lagi Di toilet wanita Toilet pria sama wanita Itu kan pintunya Agak perjauhan Kan kalau misalkan Umumnya tuh Berdampingan ya Ini perjauhan Saya jalan Tak 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 Di sebelah kiri saya Kiri jauh saya tuh Kayak ada Orang yang jalan juga Saya tengok Gak ada siapa-siapa Oh Yaudahlah Saya pikir Saya lanjut kerja Gitu kan Pas saya buka Pintu itu Sehat Salah satu bilik Bilik toilet Menutup Sudah saya ketok dulu kan Saya buka Salah satu bilik Tailet Menutup Saya pikir Kalau ada orang Kenapa Begelap Terus kalau gak ada orang Kenapa nutup Gitu kan Dalam hati Buka aja kan Buka aja kan Gitu kan Posis saya sendiri Yang kedua Saya juga Namanya rasa takut Rasa ini kan Manusiawi Ada aja Gitu kan Saya pelan-pelan Jalan Pas saya buka Pintu ini Padahal kan Kalau Pintu toilet Ada close door otomatis Saya bukain itu Udah ngunci Truk Buka Pas saya buka toilet Itu Pintu yang Pintu toiletnya Itu nutup Jebret sendiri Otomatis Saya kegelapan sendiri Itu HP Saya lupa Nyimpen di saku jaket Atau dimana Saya kewalahan Untungnya Saya ketemu HP ada saku jaket Ambil Bawa center Saya kaget Disitu Saya buru-buru keluar Beres lah Lantai M Sudah ada Beberapa gangguan lah Pas malam pertama Saya patroli Turun lagi Lantai lobby Lantai basement Nah di bawah basement Kebetulan waktu itu Ada satu Lantai lagi Namanya Logron Yang dulunya itu Bekas Karaoke Room karaoke Jadi di hotel itu Ada karaoke Ada cafe Dan kebetulan Si Logron itu Lagi masa Bongkaran Mau dibikin Hiburan malam Karena waktu itu Karaoke gak jalan Karaoke gak jalan Mau dibikin Hiburan malam Di bawah itu Banyak berangkal Banyak berangkal Terus Bangunan kan Bekas room-room karaoke Bilah-bilah gitu Kang ya Sekat-sekat Saya turun Keadaan gelap Cuma satu Ada lampu di pojok Yang lagi dikerjain Itu pun Kalau kerjain kan siang Kalau malam gak ada Sama sekali pekerja Sedangkan titik amanoh Mungkin teman-teman Sepertinya Tau lah ya Titik amanohnya tuh Ada di pojok Saya mau gak mau Harus ke pojok Titik amanohnya apa? Titik amanohnya tuh Titik yang harus kita datangin Kang Jadi kita bawa alat Kotak Perlantai itu ada titiknya Kita harus datangin Wajib gitu Iya Kalau misalkan Ini absennya lah Kalau misalkan Bahasa simpelnya Bahasa Ada alat juga Iya ada alat Disana disana ditanam alat Kita bawa alat Itu entah Ada yang Kalau sekarang ada yang di scan Ada yang dicolok Gitu kan Ada yang tusuk itu Di ujung sana Yang ada lampu Memang sengaja Karena itu lampu itu buat Nerangin amanoh itu Sedangkan di jalannya Gak sama sekali dikasih lampu Nah yang paling kencang tuh disitu Dan ya orang-orang mengenal Yang jahil di low ground itu Dengan sebutan si gondrong Jadi ceritanya gini Kang Si gondrong ini Salah satu mahasiswa sipil Teknik sipil Yang ketika pembangunan Terjadi suatu kecelakaan kerja Entah itu human error Atau entah itu perhitungan yang salah Dia tertimpa bangunan Dan Di tempat Dia meninggal Tepat Tepat gitu Iya Pas tembok itu baru Baru mau berdiri Gue berat Dia lagi disitu Lagi Ya mungkin Mahasiswa Meneliti mungkin Atau Gak tau gimana lah Saya denger cerita singkatnya Kayak gitu Dan udahlah Malam pertama saya lulus Oh gak Enggak sempet liat Sosoknya Kalau sosoknya Saya gak sempet liat Kang Gak sempet liat Maksudnya Karena kan saya di awal cerita Udah bilang Saya gak Enggak apa namanya Enggak melihat Tapi kalau misalkan Ujung mata Memang Itu kayak Kayak ada yang Maaf Kang ya Dibilah-bilah Si Apa namanya Bakas room karaoke itu Kayak ada Kayak ada yang Ngintip Keluar lagi Ngintip Keluar lagi Gitu Kang Room rinding Nah malam pertama Saya lulus Jalan berapa malam Saya cerita ke temen-temen Ah katanya Jangan suka nakut-nakutin Lu Kita juga ntar Katroli pasti kesana Tapi Temen-temen saya Kadang-kadang Fiktif Dia foto jam berapa Amano jam berapa Dikirim pada saat Waktu patroli Jadi gitu diakalin Emang gak Iya secanggih-canggihnya Teknologi manusia Kan masih bisa diakalin lah Itu Kita pasti kalian Absin ya Jam sekian Simpul jamnya Itu bisa Bisa dirubah Gitu Jadi secanggih-canggihnya Teknologi dapat manusia Kita manusia bisa Dini Kedenger dong Ya gak apa-apalah Karena kan saya gak bawa bendera juga Tapi udah lumrah terjadi Di dunia hitam security Gara-gara bercerita disini Udah ketahuan nih Gak sih kan Gak apa-apa Mau ketahuan juga Harusnya jadi bahan evaluasi Buat Namanya pejabat-pejabat Di yayasan Ini kalau misalkan kayak gini Masih bisa akalin lu Anak gue Tuh kayak gimana lagi Jadi gak maksimal juga Ya harusnya kan Jadi bahan evaluasi juga Buat merekanya Gak apa-apa Dan saya cerita gitu-gitu Ya temen-temen Memang ada kebetulan yang Salah satu orang Cianjur Namanya Pak Agung Itu partner saya Jangan gitu pak Kalau misalkan bapak Giliran Amano Saya di depan sendiri aman Kalau misalkan bapak di depan Saya giliran Amano Kan saya ngeribet pak Memang dia agak Agak menakut orangnya Sampai-sampai Waktu Amano kan itu Harusnya jam satuan Sampai jam dua lah Maksimal Dia itu Amano Pasti sesudah dan subuh Selalu Karena dia penak Jadi gak diinin Waktunya Asal nyampe Iya Asal pasif Kita ada satu Patroli Nah malam itu berlanjut Saya berlalu Saya waktu itu Pagi jaga malam kembali Kang ya Jaga malam lagi Itu kejadian bukan Di gedung hotel Karena kan Hotel tempat Saya bekerja Itu punya Lahan parkir Di luar Bangunan Jadi hotel disini Sampingnya tuh Lahan parkir hotel Yang kalau dulu Ada daerah sana itu Bekas rumah makan Padang sederhana Itu entah dibeli Itu entah dibeli atau gimana Yang penting itu Ke kita Area parkir hotel Itu bangunan padang Masih ada Bangunan padang masih ada Lengkap sama Apa namanya Dapurnya Musolanya Toiletnya Dan segala macam Bangunan yang Pernah dipakai Dan saya Dan saya waktu itu Jam 12 Kebetulan Malam weekday Kalau malam weekday kan Kadang-kadang hotel Agak sepi Parkiran gak penuh Dan SOP nya itu Kalau parkiran gak penuh Isi yang depan Yang samping ke belakang Lampu dimatikan Gerbang tengah ditutup Indruksinya kayak gitu Dan ketika jam 12 malam Setengah satuan Saya kontrol kesitu Parkiran gak ada nih Di pinggir sama di belakang Gak ada Saya inisiatif Memang menurut perintah Matikan tutup gerbang Saya matikan tuh Lampu Tak-tak Ada beberapa lampu Satu, dua, tiga lampu Saya kelar tiga Matikan Saya tutup gerbang tengah Saya kunci Gembok Udah gitu Saya balik lagi ke post Saya ajak ke depan Kita harus setengah satuan itu kan Setengah satuan Pas Kita kan diwajibin Setengah jam sekali Harus kontrol kan ya Rekan saya Pak Agung ini Kontrol Ke X Padang tersebut Kontrol Lihat lampu nyala Pak Nanya ke saya Balik lagi dia Lari Pak Tadi jam 12 Lampu dimatiin kan Dimatiin Pak Agung Kenapa Nyala lagi loh Pak Wah Bercanda nih Pak Agung Kata saya tuh Sayang matiin Pak Agung Kuncinya juga masih di post Kata saya Ah Bercanda Bapak Kita samperin berdua Dan memang Lampu itu nyala Kang Padahal jelas dimatiin Jelas dimatiin Lampu itu nyala Tiga-tiganya Lampu nyala Saya cek gembok Masih terkunci Saya cek kunci Masih ada di kotak Saat itu yang cek kunci Cuman berdua Karena kita satu sih memang berdua orang Siang malam dua orang Disitu kita debat Ah Beren poho pak Ih seriusan Pak Agung Ngetes saya tuh ke partner tuh Saya udah matiin lampu ini Jam 12 Tank Closing Saya matiin Karena memang gak ada mobil Gak ada motor gitu kan Terus saya matiin Pokoknya malam itu Banyak lah Gangguan-gangguan Makhluk-makhluk Tersebut Iya Ketika kita di Masih di malam itu Ketika malam itu Kita kan Kuas di basement Kang ya Kalau misalkan dari basement Ke area lobby itu kan keliatan Jadi kita stand by di post Saya lihat ada dua anak kecil yang Lari Iya Lari Nah insting security berbicara dong Harus ngelakuin apa nih Oh saya kejar Saya pikir Logikanya dulu aja Ini takut maling atau gimana gitu kan Saya kejar sampai ke belakang Itu gak ada Gak ada anak-anak kecil Dan Di parkirnya itu gak ada akses Keluar lagi selain Dari depan itu gerbang Saya disitu ngobrol lagi sama Pak Agung Pak Tadi lihat ada anak kecil Iya Pak Leksen Ada anak kecil Saya samperin gak ada Pak Ah seneng Pokoknya itu Padahal malem Bukan termasuk malem-malem yang disakarakan lah Kalau gak salah malem merabu Atau malem apa Selain malem selasa Malem jumat kan Lewat Dan selanjutnya Ada salah satu karyawan Yang pulang Kan karyawan disana gak langsung pulang Biasanya mereka main-main dulu Main game dulu Mabar lah Gitu kan Harusnya pulang jam 11 Mereka keluar setengah satu Katanya dia Minta anter ke saya Dan saya anter Padahal saya baru turun dari atas Dia lihat saya di pinggir jalan Di depan gerbang parkir itu Pak Minta tolong saya gak berani ke belakang sendiri Ambil motor Tolong anterin Saya gak jawab katanya Tiba-tiba saya ada jalan aja di depan Gak biasanya kan Kalau kos saya Orangnya Friendly kan ya Nama yang kenal Apa yang gak Gak kenal Kalau misalkan nyapa saya Woy Pumaha Damang Atau puma Itu saya gak biasanya katanya kan Saya gak jawab Saya gak Apa namanya Gak seperti biasanya lah Tiba-tiba bapak tuh Katanya ada jalan aja di depan Saya tak jalan-jalan nyokot motor Pas dia keluar Saya udah di depan Pak nuhunnya Wah Menuh bapak Siun saya ke tukang Eh Kaya lah kata saya tuh Bentar dulu Saya baru turun dari atas Pak Yang hantar bapak sih apa Pak Agung mungkin Ah Tuh Pak Pak Alek Senur nantar saya ke tukang Dia udah tahu Udah kenal Udah kenal Emang saya udah posisi Udah lama disitu Udah lama Udah Ya jalan Empat-apat Lima bulanan Disitu udah pada kenal Saling kenal Karena memang Penyesuaiannya Saya cepat juga kan Pak Alek Senur nantar saya Katanya tukang Tapi memang Ternyata biasanya apa Nah bapak ngungkuk Gak diharap Ya Jalan aja sendiri Di depan Saya kan dutur gue Di belakang yang ngikutin Gitu kan Biasanya kalau Saya nanya Pak Alek Atau gimana Pasti ada jawaban Ini gak biasanya Ah saya karek turun Kata saya tuh Dari atas Ah patung huruf Jadi mereka tuh Nanggap Saya bercanda Karena memang saya juga Orangnya seneng bercanda Gitu kan Ah tongki itu Pak Eh seriusan Kebetulan Pas di atas itu Di lantai 11 Saya closing Saya bareng sama anak Iya sama karyawan juga Saya tanyakan Si Pak Angga Saya baru turun Oh udah Pak Alek Majik orang di teluhur Atau makin down Mereka tiga orang tuh Pada Makin down Ah senapa Nungan terurang saham ya Baik Salamat Tidak saya Tidak gitu Sedih rawu Gitu kan Udah lewat Pokoknya di Tiap malemnya tuh Ada aja ceritanya Sampai yang Paling Sampai sekarang Saya inget ya Pak ya Ada salah satu Anak PKL Anak PKL perhotelan Dari Cianjur Ketika itu Lagi ulang tahun Salah satu Jajaran manajemen Dan memang dirayain Rame-rame Di hotel Di hotel tersebut Dan kita Waktu itu weekday Kebetulan sepi juga hotel Saya naik ke atas Baru mau naik ke atas Klip turun kan ke lobby tuh Ada anak PKL bawa Barang Pak nah hangis dihandap doi Senang Nahon karek-karek naik Ah biar diluhur Panggih jeng saya Aku saya di Tegur Ya sama saya Di Tegur cu Cuman bapak cuman senyum aja Gak biasanya lagi Ah kareknya Cinta saya rek Naik bro Terus saya tuh Terus nih diluhur saham pak Saya berdua Saling tetap Tetapan yang Seolah-olah Terus Siapa tuh yang di atas Gitu kan Ah Bapak mau katanya Bercanda terus Eh seriusan Karek ya rek naik Iker nungguan Lip-lip turun Saya rek naik Ah pak Senatongki tuh pak Dia diluhur Saya usah-usah Soalnya tadi saya Ngambil barang Tanya bahaya tuh Merenan rek maturan Kata saya tuh gitu Saya naik lah ke atas Pas naik ke atas Saya biasa Kontrol Kontrol Udah Saya turun lagi ke lobi Dan anak yang berbeda Ngomong Pak Nah Jodina lip Turun di sebelas Dari kafe Kenapa baru Turun di lip Dari lantai sebelas Tadi saya ketemu Bapak dari Toilet Itu gak tau ya Sosok yang mana Yang menyerupai saya Gitu Tapi Keterangan dari anak-anak itu Memang saya itu Pasti tanya Gak seperti biasanya Si sosok yang menyerupai saya ini Gak biasanya Ketika saya ditanya Saya pasti Basa-basi lah Gak gitu Ajak kucem atau gimana Judas atau gimana Gitu gang Pengen eksis Dan kenapa Menyerupai saya Jadi mungkin Kenapa Pak Alek Yang terlalu ditampakkan Mungkin ya Karena Pak Alek ini kan Orangnya ya Mungkin buat mereka Yang Tambah ya Terbuka Gitu Ke anak-anak yang lain Gitu Jadi Udah Bukan Apa Bisa dibilang Udah Udah kayak teman lah Iya Betul Pak Jadi Udah gak Kalau Basa Sundanya Emang gak ragap lagi lah Iya Jadi Toste asa-asa Gitu Jadi itulah Mungkin ya Makhluk disana Selalu Menyerupai Yang Alek Karena Karyawan disana Lebih dekat Kepala Daripada Seorang Sekuriti lain Mungkin ya Iya Dan Sosoknya Sosok Tadi kita Kepulih Sosok Mahasiswa itu Cuma Emang gak Terlalu Ini sih Dia cuma Pengen Melihatkan Bahwa dia tuh Ada disana Ada Oh Ada Dan kalau Untuk Sosok Anak Kecil Yang suka Lari-lari Kadang Ke WC Dia Yang suka Pintu-pintu Itu Anak Kecil Anak Kecil Oh Ya Memang Jail Anak Kecil Gitu Yang saya Lihat Itu sih Waktu Yang Akang Pas Ketempat Ada Air Itu Nah Itu Sosok Anak Kecil Anak Kecil Juga Oh Yang pas Di utilitas Yang tempat-tempat Pompa Air Yang Manggil Itu Anak Kecil Saya Langsung Berending Berarti Kalau Itu Sosoknya Anak Kecil Manggil Saya Pake Nama Itu Gak Sopan Kang Ya Kita Mungkin Akan Lihat Visualisasi Yang Digambarkan Oleh Tim Kita Di Belakang Sama Ya Yang Tadi Kita Amrolin Sop Digondrong Itu Iya Rambutnya Mahasiswa Buat Sahabat Tete Ini Sosok Yang Tadi Kita Obrolin Sosok Digondrong Itu Dan Kenapa Mukanya Hancur Seperti Ini Ya Karena Dia Tertimpa Tertimpa Runtuhan Oh Oh iya Betul Soalnya Dari Pengakuan Tukang Tukang Yang Masih Ada Sampai Sekarang Kan Proyek Memang Dia Hancur Di Wulayah Muka Kepala Pendarahan Disitu Dan Meninggal Dunia Disitu Juga Oksesnya Masih Ada Darah Darah Nah Mungkin Yang Jadi Dia Penasaran Sampai Sekarang Begitu Karena Saya Juga Kalau Saya Lagi Standby Di Basement Di Pos Saya Ngadep Ke jalan Basement Di Belakang Saya Nah Tempat Kejadian Dia Lalu Lalang Jalurnya Dia Pasti Sepada Aja Yang Lewat Saya Lihat Gak Ada Karena Yang Saya Tahu Ujung Mata Itu Paling Sensitive Saya Lagi Lihat Kedepan Sampai Nyer Gini Kursi Tiba Tiba Ada Yang Datang Lewat Saya Lihat Kan Itu Kearah Nya Itu Ke Arah Threshold Atau Tempat Sampah Mana Ada Orang Malem Malem Ketempat Sampah Dan Nggak Balik Balik Lagi Oh Iya Mungkin Ya Kalau Di Visual Kayak Gini Menurut Cerita Juga Ya Dia Hancur Di Wilayah Wajah Kepala Gitu Karena Saya Nggak Apa Yang Nggak Tahu Jelasnya Itu Karena Saya Nggak Lihat Tapi Saya Merasakan Sebenarnya Ada Yang Mulai Lagi Coba Mungkin Gampar Sama Tim Kita Yang Ini Karena Mungkin Disitu Yang Vokalnya Dia Mungkin Ya Dia Menyerupai Sosok Sosok Yang Ada Kadang Kadang Orang Yang Ada Di Siapa Tuh Ya Menampakin Dia Dan Ini Juga Kalau Saya Dengar Cerita Dari Orang Orang Lama Memang Orangnya Friendly Sama Security Dari Dulu Dari Jaman Bangunan Mas Ini Kan Memang Security Sudah Ada Sudah Ada Sebelum Saya Sudah 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 Paling Dekat Sama Security Dia Ngopi Ngerokok Bareng Ngobrol Sama Security Paling Dekat Gitu Makanya Pernah Satu Hari Dia juga Menyerupai Security Ya Itu Saya Ya Ini Gak Jahat Kalau Gak Jahat Cuman Dia Ada Ya Pengen Nunjukin Bahwa Nah Gitu Oke Teman-teman Sahabat DT Ya Mungkin Kurang Lebihnya Seperti Ini Ya Oh John Sigondro Yang Saya Ceritakan Tadi Karena Saya Gak Tahu Visual Aslinya Kayak Gimana Ini Yang Digambarin Dari Tim Di Belakang Tadi Ya Seperti Ini Nah Itulah Sahabat DT Cerita Yang Nanti Kita Bahas Sama Kang Alek Ini Karena Emang Sekuriti Tugasnya Mau Nggak Mau Harus Seperti Itu Mungkin Ya Makanya Yang Buat Orang Yang Ingin Menjadi Sekuriti Harus Benar-benar Mentalnya Harus Benar-benar Udah Keuji Tapi Kalau Misalkan Ada Orang Yang Ingin Jadi Sekuriti Gak Bakalan Jadi Sekuriti Itu Bukan Suatu Keinginan Kadang-kadang Suatu Profesi Yang Yang Mengharuskan Mereka Kesitu Contohnya Saya Juga Seperti Itu Kebutuhan Yang Memaksa Kita Nah Itu Apalagi Kan Saya Sekarang Sudah Belajar Berumah Tangga Yang Kecil Nggak Diambil Yang Gede Nggak Ada Gitu Mau Nggak Mau Ya Jalan Tentang Iya Mungkin Style Style Mahasiswa Jaman Pada Saat Itu Mungkin Ya Kan Mahasiswa Teknik Kadang-kadang Kan Suka Manjangin Rambut Gitu Kan Sebut Sigondrong Terima Kasih Berbagi Kisahnya Sebelum Saya Tutup Mungkin Ada Satu Kesan Atau Pesan Mungkin Pesan Dan Kesan Atau Pesan Dari Saya Cuman Satu Dimana Bumi Dipijak Disitu Langit Junjung Jangan Lupa Selalu Pamit Selalu Permisi Ketika Kita Ada Di Tempat Baru Karena Bukan Hanya Kita Yang Berada Disitu Teman Ada Mereka Juga Dari Dunia Yang Berdampingan Bersama Kita Gitu Sikang Oke Buat Sahabat DT Yang Bercerita Seperti Kang Alek Boleh Kirim Pia Email Kita Di Balik Temaram At Gmail Doto Atau Pia IG Kita Di Balik Temaram Dot ID Dan Boleh Juga Berkomentar Di Ingatkan Jangan Ukur Nyalimu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.